Halo pecinta otomotif, ini adalah terawangan bocoran Honda All New Scoopy 2021. Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari, yang baru bergabung silahkan ringankan tangannya untuk tekan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian dengan mudah mendapatkan informasi terbaru dari kami setiap harinya. Terima kasih telah menonton! Beberapa terawangan terbaru pada sosok Honda Scoopy 2021. Sementara ini kami sebut saja All New untuk Scoopy terbaru nanti, karena semua berubah total dari sisi teknis. Baik engine, ataupun cramp, sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dan satu hal yang sangat menarik sobat jika tidak salah menerawang, Honda All New Scoopy 2021 diprediksi sudah mengadopsi fitur Keles, atau Smart Key. Seperti biasa, pihak AHM diam-diam melakukan red zone atau zona merah di pabrik mereka, yakni di Cikarang. Yang sangat mengejutkan, ketika kami mencoba melihat dari jauh, ternyata red zone ini tidak sembarangan, karena tertulis dengan gamblang zone merah super, atau super red zone. Ini adalah event konfidential alias sangat dirahasia oleh pihak AHM. Para karyawan ada beberapa hal pelarangan saat memasuki kawasan red zone tersebut. Hal ini sangatlah dijaga ketat, itu semua untuk mencegah adanya kebocoran produk. Nah, status super red zone ini diberlakukan mulai tanggal 30 Oktober hingga tanggal 10 November tahun 2020. Sebuah momen yang mencurigakan ini sob, yang arahnya memang persiapan produk baru. Kode projek K2 asteris A yang diduga sebagai All New Stoopy 2021, diprediksi sudah memasuki tahap pendekatan. Jadi proses trial dan lain-lain telah usai dan kini masuk level klimaks yakni mass production. Kapan itu? Seharusnya bersamaan dengan diberlakukannya status super red zone yakni mulai tanggal 30 Oktober tersebut. Yang menjadi pertanyaan, gimana dengan rombakannya? Soal itu memang butuh extra effort. Karena proteksi dari AHM masih terjaga ketat. Sama semua pabrikan sekarang melakukan blok informasi dengan sangat rapi. Tapi ini bukanlah jadi semua kekurangan kami. Ada beberapa hal yang kami dapatkan dari bocoran tersebut. Yaitu, mesin Honda All New Scoopy 2021 masih tetap 110 cc. Basis engine dari All New Honda Beat dan Honda Genio. Soal sasis memakai rangka esap pastinya, lebih ringan, kokoh, dan disamakan seperti sasis All New Honda Beat dan Honda Genio. Basis desain nggak banyak berubah, pastinya namun detilnya sedikit mendapatkan sentuhan. Posisi engine mounting berubah, disesuaikan dengan engine dan krem baru. Feld masih ring 12. Honda All New Scoopy 2021 diprediksi bakal ada dua tipe kunci. Yakni versi keyless dan kunci konvensional. Ada juga varian warna nafi. Peluncuran estimasi sementara pertengahan November tahun 2020 ini. Tentu saja karena ini hanya berupa terawangan, akurasi dan kepastiannya belum bisa kita gambarkan. Semoga saja ini benar adanya perombakan. Supaya sobat semua bisa puas dengan penyegaran Honda Scoopy terbaru nanti. Salah nerawang atau prediksi itu hal biasa. Itulah kabar dari kami hari ini. Selamat menunggu kebenarannya. Kami undurkan diri. See you.